Halo semuanya kali ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan pull request di github tapi sebelum itu pastikan teman-teman sudah paham tentang apa itu git dan github karena di video ini saya tidak akan menjelaskan apa itu git oh iya sebelumnya untuk tutorialnya ini sebenarnya sudah ada di web.com versi artikel teman-teman bisa cari judulnya adalah cara melakukan pull request di github dan sinkronisasi for repository atau bisa akses di link yang ada di deskripsi ini akan kita bikin jadi 2 video dari video ini kita akan bahas yang pull requestnya dulu jika teman-teman belum tahu apa itu git atau version control system teman-teman bisa baca artikel dari petani kode yang judulnya apa itu git dan kenapa penting bagi programmer ini yang warna hijau tadi ya ini linknya teman-teman nanti akan dialihkan ke halaman webnya petanikode.com disitu ada tutorial tentang git udah cukup banyak lumayan untuk teman-teman yang baru memulai dengan git ini oke saya asumsikan teman-teman sudah paham apa itu git paham dalam arti sudah tahu di git itu ada apa saja tidak harus hafal tetapi minimal sudah tahu lah apa itu git misalnya ada branch ada nanti ketika ada perubahan harus melakukan commit itu harusnya teman-teman saya asumsikan teman-teman sudah tahu itu oke langsung saja kita mulai kapan kita melakukan pull request jadi pull request ini dilakukan ketika kita misal ada disini ada suatu project di github contohnya nama projectnya adalah irs scrapping nama pemiliknya adalah serodefnet nah di project ini ini project bukan milik kita tapi kita ingin berkontribusi di dalamnya berkontribusi yang saya maksud adalah itu bisa berupa menambahkan fitur baru atau bisa juga memperbaiki error atau bug yang ada di project tersebut kalau di artikel yang saya tulis ini saya mencontohkannya itu menambahkan fitur baru nah di video ini saya contohkan yang memperbaiki error atau bug nah untuk memperbaiki error atau bug teman-teman bisa menemukan bugnya sendiri atau bisa lihat error yang ditemukan oleh pengguna lain ya jadi misal ini ada pengguna lain yang melaporkan ada error contoh errornya disini adalah get price listnya itu tidak menghasilkan data yang benar ini data yang dihasilkan itu seperti ini masih html biasa padahal seharusnya misalnya datanya itu berupa json atau berupa rai nah disini kita harus kalau kita misal tahu bagaimana cara memperbaikinya kita bisa melakukan kontribusi ke project ini irs scrapping nah caranya bagaimana kita kembali ke halaman awal tadi ya caranya yang pertama kita fork dulu repository irs scrapping dari zero devnet ini ke akun github kita jadi kita tinggal tekan saja tombol fork yang ada di atas ini nah nanti si github ini akan membuat copy atau salinan repository nya di akun github kita contoh disini akun github saya namanya xdnroot nah repository nya sekarang ada di akun kita xdnroot ini adalah copy dari zero devnet irs scrapping yang tadi ini adalah copy nya nah selanjutnya kita copy atau clone ke komputer lokal kita yang akan digunakan untuk mengedit kita bisa menggunakan biasanya menggunakan command ya atau CLI ada dari github sendiri command gh seperti ini bisa juga menggunakan command git teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu kalau belum menginstal teman-teman silahkan cek mana ya nah ini misalnya belum menginstal git teman-teman harus install git dulu disini ada petani kode juga sudah ada ya instalasinya dari petani kode atau kalau yang github CLI langsung install dari github nya sendiri ini ada oke saya asumsikan teman-teman sudah menginstal atau memilih salah satunya contoh disini saya akan menggunakan git command saja lewat https alternatif lain git command itu bisa menggunakan ssh bedanya nanti kalau ssh teman-teman harus setting ssh key nya dan nanti ketika kita praktik atau melakukan pull push itu sorry melakukan push itu tidak ditanyai password karena dia menggunakan ssh key berbeda kalau menggunakan https kita harus memasukkan password yang digunakan untuk login ke akun github kita nah sini saya contohkan pakai yang https saja kita pindah ke command line contoh kita jalankan perintahnya adalah git clone spasi url nya nah ini nanti akan mendownload file nya resource nya kemudian kita sekarang buka file nya ini irs scraping ya di download kita buka menggunakan text editor bisa menggunakan vs code sublim text atom dan sebagainya ya banyak ya sesuai teman-teman sesuai kebiasaan teman-teman contoh disini saya pakai vs code dan untuk sekarang terminalnya saya akses lewat text editor nya nih kita close aja yang ini di folder irs scraping sekarang kita ada di branch master branch master ini adalah branch utamanya kita buat branch baru saja git checkout min b nama branch barunya di branch baru ini nanti kita gunakan untuk mengedit atau memperbaiki error nya nah ini kita sudah beralih ke branch baru namanya patch 1 atau patch 1 kita lihat file nya disini ada masih sama ya kita mau memperbaiki file get priceless.php nah disini misalnya kita sudah tahu apa yang salah ya contohnya ini saya sudah tahu misal yang salah itu yang ini kemudian yang ini oke ini misal saya sudah perbaiki ya dan kemudian teman-teman uji apakah kodenya sudah benar-benar berfungsi teman-teman bisa mengujinya terlebih dahulu pastikan sudah berfungsi oke terscrapping get priceless oke tadi kan disini di isu nya yang zero def net ini ada isu seperti ini datanya itu masih HTML seperti ini harusnya kan berupa JSON atau berupa array seperti ini ini data yang benar itu harusnya seperti ini oke ini kita bisa screenshot buat bukti kalau sudah dirasa benar selanjutnya kita tambahkan file yang tadi diubah yaitu get priceless.php untuk dilakukan commit dengan perintah git add nama file nya atau selain seperti ini kalau misal file nya banyak teman-teman bisa menggunakan tanda titik seperti ini juga bisa oke kalau sudah kita sekarang commit ini misalnya saya kasih pesannya pesan commit nya itu fix get priceless dan seterusnya itu oke sekarang tinggal kita push kita push ke origin sebelumnya origin itu adalah nama remote repository nya kalau kita cek disini nah ini ada remote repository namanya origin ini mengarah ke repository yang ada di akun kitab kita irscrapping yang ada di akun xdnroot nanti kita akan upload ke situ menggunakan perintah git push origin kemudian nama branch nya yaitu kita buat branch baru namanya patch 1 sesuaikan dengan nama branch yang ada di komputer kita oke nah disini kalau kita pakai https kita akan ditanyai username dan password akun kitab kita kita tinggal masuk saja oke ini prosesnya ini sudah selesai nah sekarang kalau kita cek disini nah seperti ini yang teman-teman lihat ada notifikasi kuning seperti ini ini artinya ada yang beda tentang ada yang berbeda di kode kita nah selanjutnya kalau sudah di upload atau sudah di push ke repository yang ada di akun kitab kita tinggal kita melakukan pull request ke project aslinya yang ada di zero devnet ini caranya kalau kita mau pull request kita tinggal klik yang warna hijau ini compare and pull request atau kalau kita mau ngecek atau membandingkan file nya dulu kita bisa menggunakan fitur compare ini untuk memastikan bahwa yang kita ubah itu benar nah disini yang kita bandingkan itu adalah zero devnet ers scrapping branch nya itu master dengan repository yang ada di kita exdenroute ers scrapping yang patch 1 branch nya nah disini perbedaannya ya tadi kita mengubah press url ip nya kemudian disini tadi kita menghapus komentar nih yang kita ubah ini yang file lama ini yang file baru oke selanjutnya kita grade pull request nah disini teman-teman bisa kasih judul kemudian kasih keterangan bisa isi form nya form pull request nya misal judulnya itu seperti ini ini tadi nama isu nya judul isu nya itu get priceless dan return correct data fixes kar 3 oke ini intinya kasih keterangan apa saja yang apa yang teman-teman lakukan atau apa yang teman-teman ubah oke contoh ini sudah tinggal kita grade pull request nah ini sudah tinggal nanti akan di review oleh si pemilik pemilik apa namanya pemilik project nya apakah nanti pull request kita ini akan diterima atau nanti akan ada follow up lainnya misal suruh memperbaiki lagi atau ada yang kurang atau mungkin bisa saja isu ini atau pull request ini akan akan di close atau ditolak itu kemungkinan kemungkinannya nah ini adalah contoh pull request yang sudah diterima oleh si pemilik project nya atau seru devnet ini ini ya pull request successfully merge udah di merge atau udah digabungkan dengan project yang aslinya ini kita bisa menghapus branch yang tadi kita buat batch 1 oke kalau sudah kita bisa lihat di isu nya di tab isu ini sudah tidak ada ya sudah close isu yang tadi sudah close ya ini dan kita sudah berhasil memperbaiki bug atau error di project irs scraping ini ini ya kalau kita lihat di kodenya di bagian getpricelist.php ini terakhir sudah berisi dengan pesan commit kita yaitu fix getpricelist.php ipi url oke kurang lebih seperti itu tentang cara melakukan pull request di github di video berikutnya saya akan demonstrasikan cara melakukan sinkronisasi ini fork repository dengan repository yang aslinya nanti kita akan bahas itu di video berikutnya terakhir terakhir terakhir